Intro Nikita Mirzani sambut hangat ajakan Baim Wong untuk bertemu Gue gak ada masalah pribadi sama dia Nikita Mirzani menyambut hangat di tiket baik Baim Wong Untuk mempererat silaturahmi mereka yang sempat merenggang Seperti diketahui hubungan Baim Wong dan Nikita Mirzani memang pernah tidak baik-baik saja Nikita Mirzani mengatakan sebenarnya hubungannya dengan Baim Wong baik-baik saja Menurut bintang film Mama Minta Pulsa dan Nenek Gayung Permasalahan yang sempat terjadi di antara mereka hanya karena kesalahpahaman Karena kan sebetulnya gue gak ada masalah pribadi sama Baim Salah paham aja antara bekas pegawai dia kerja di gue gitu Kalau masalah pribadi mah gak ada dia mah teman gue Kata Nikita Mirzani Cuma gara-gara masalah itu doang jadi miskom Kalau gue mah orangnya gak dendam sama kesumat Enggak gue mah udah selesai Sambung Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga menyambut baik ajakan Baim Wong untuk bertemu Hanya saja ia sedang mencari waktu yang tepat mengingat dirinya banyak berpergian ke luar kota Harusnya kemarin janjian mau ke rumah Cuma kan lagi mau dekat puasa Lagi banyak keluar kota Jadi belum sempat Baim Mas udah whatsappan sama gue udah biasa aja Terang Nikita Mirzani Lebih lanjut Nikita Mirzani mengungkapkan isi pesan yang dikirimkan Baim Wong kepadanya Kala itu kata Nikita Mirzani Suami Paula Verhoeven tersebut mengutarakan keinginannya untuk bertemu dan berkunjung ke rumahnya Dia WA waktu itu Dia bilang gini Nikita Mirzani I love you full Jangan marah-marah terus dong sama aku Boleh gak main ke tempatnya aja Gue bales dong Iya kapan ayo mau ke rumah Itu tanggal 13 Maret Habis itu gue lupa bales lagi Ungkap Nikita Mirzani Nikita Mirzani mengaku akan segera menghubungi Baim Wong terkait rencana mereka untuk bertemu Diakui Nikita Mirzani Dirinya kembali teringat tentang ajakan Baim Wong tersebut Dia aja WA gue langsung gue bales kok Ini gue harus bales WA nya dulu Gue lupa baru inget Baim lagi Tandas Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton!